Oke teman-teman kita panen anggur mundrup ya tidak hanya mundrup teman-teman saya barusan aja panen juga saya muskat kita akan review markipiu mari kita review Halo teman-teman balik lagi di channel pemuda nganggur jangan lupa nganggur hari ini hijau kambumi jalin selaturahmi sudah lama kita tidak ngonten di kebun yang megah ini lihat teman-teman sekarang sudah ganti kebun ini sudah mulai baru di renovasi makanya kemarin nggak sempat ngonten di tempat karena kita masih dalam proses renovasi nanti kita bakal update perkembangan kebun di sini teman-teman ya salah satunya varian-varian yang akan kita teman juga akan kita rubah kita mulai dari nol ya kalau kita ngasih bensin mulai dari nol ya Oke teman-teman jadi kali ini saya kedatangan kiriman paket nih baru saja datang dari abang grab bukan dari abang grab sebenarnya yang dirinya abang grab tapi eh apa begini dari Pak Agus ya kita lihat teman-teman apa ini isinya ya Bismillah ini Bapak Aris Munandar Panungan harusnya A.A Aris yang Bapak ini ya ini tadi kebasahan teman-teman kan air Bismillah kita unboxing ya wih mantap pakai double wrap juga dan kita intip dikit kita intip dikit kita intip dikit isinya apa teman-teman kita intip dikit dan ini dia teman-teman ini adalah Mondrop Ciledug kita dikirim Mondrop sangat bagus ya ini kalau nggak salah Crimson nih Crimson nanti kita akan review ini adalah Saint Muscat Masya Allah wih bagus terima kasih banyak bagus semoga rezeki lancar ya karena kemarin kan tadi ya kenapa saya dikirimin padahal kemarin saya sudah nyobain karena kemarin takutnya reviewnya kurang fokus terus juga saya nggak kebagian karena kan kemarin di tempat acaranya Omeki tuh gitu kan eh takutnya terlalu banyak ini adalah pion nih Endo biji pion nih favorit saya teman-teman nanti kita akan lihat ya ini Fujiminori ini lumayan banyak banget nih bagus nah ini masih Saint Muscat wih banyak banget Saint Muscatnya wih kemarin di tempat Omeki banyak dan ini masih banyak teman-teman saya nggak tahu nih di bagus berapa banyak ya ini masih apa namanya Hai masih kuat masih hijau ya kecuali Mondrop mungkin Mondrop udah udah agak dipanen beberapa waktu lalu kali ya ini untuk saya muscat masih seger banget ya bagus nih banyak banget bagus Terima kasih banyak Nah kita akan sajikan buat para teman-teman nih dilihat teman-teman ini yang rontok beberapa mungkin si Mondrop ya Mondrop yang tangkainya karena dia tangkainya itu kalau Mondrop mudah patah bahasanya itu kayak semacam mudah patah kayak gitu Oke teman-teman kita akan review dari mana dulu ya sebenarnya kemarin kita sudah review cuman kita lihat dulu nih dari simondropnya ih Masya Allah cakep banget Mondropnya Hai terlihat ya ini teksturnya lihat padat banget garing kalau misalnya bunyinya tuh kita akan belah dulu bijinya teman-teman Bismillah ya Nah ini bisa dilihat teman-teman ini ada bijinya ini adalah biji-biji lunak sebenarnya biji-biji lunak biji-biji ya bisa dimakan bisa dibilang seedless lah kita cobain teman-teman hai 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 Masya Allah luar biasa enak banget Nah apalagi dikirim tapi saya juga sangat penasaran dengan menanam Mondrop apalagi bagus ini pertama waktu kita review videonya nih teman-teman harus lihat dulu videonya di bawah linknya ya itu pertama kali review dan sekarang pembuahnya sampai 70 dompol bayangkan semua kalian ya tadi kita potongnya agak besar kita sekarang potong yang agak kecil teman-teman coba kita lihat Hai Nah kalau yang kecil seperti ini murni tidak ada bijinya teman-teman ya seles Hai kalau yang tadi agak besar itu masih ada sepet-sepetnya ciri khas Mondrop lah teman-teman kalau misalnya beli Mondrop di pasaran mungkin tahu ciri khas Mondrop sepetnya seperti apa tapi untuk yang kecil seperti ini itu sudah tidak ada rasa sepetnya garingnya dapat banget dan sangat crunchy Oke teman-teman itu untuk Mondrop ya ini luar biasa sih bagus ini ada udalnya ya teman-teman fix Mondrop Hai sekarang kita coba saya muskat ini saya muskat saya enggak tahu bahwa berapa kemarin kalau nggak salah sekitar 30-40 cluster gitu di Pak Agus Ciledug ya ini saya muskat menurut beliau ini dia enggak tahu versi-versi yang lama yang jelas nih saya muskat lama lah jadi datang yang new yang Korea maupun yang old nah seperti itulah kita lihat teman-teman ini untuk saya muskat kalau untuk kecil seperti ini sedilas tidak ada bijinya hmm enak dan untuk saya muskat kemarin sudah kita sudah review ya teman-teman untuk aromanya dan juga teksturnya nah ini bijinya sudah coklat hello akbar seperti ini ada biji ya untuk sel muskat sendiri teksturnya sebenarnya ciri khasnya kulitnya tebel dagingnya kenyal hampir mirip-mirip tamaki dan ini ada aromanya teman-teman yang menurut Pak Agus kemarin itu dibilang dia sudah mencoba beberapa semuskat di tempatnya dari mulai yang mau matang sebelum matang sampai matang full sebenarnya kalau mau dapat aroma itu yang jangan yang matang full gitu jadi yang masih beberapa HSP gitu saya suka banget untuk semuskat ini dua varian ini dua varian yang orang bilang susah tapi peminatnya sangat banyak di supermarket teman-teman ya untuk sel muskat sendiri dan mondrop sendiri dan ini bisa kalian tanam dan buahkan salah satunya adalah ya Pak Agus ini dia bisa membuahkan sampai sebanyak ini ya nanti teman-teman lihat videonya di air ya video di tempat bagus ketika masih dipohon dan belum dipanen ya oke next kita akan mencoba krimson nah krimson juga ini masih jarang yang membuahkan saya nggak tahu deh Pak Agus ini varian-varian yang susah dibuahkan sama beliau bisa dibuahkan mungkin dia punya kebanggaan dan rasa tersendiri kalian kita lihat ini teksturnya sepertinya padat teman-teman lihat ada bijinya cuma kecil sepertinya ini hampir seedless ini dari teksturnya padat Bismillah kita coba ini Hai Hai kranci untuk si krimson ini tidak berair dan juga apa ya untuk aroma tipis ya hampir tidak ada Hai masih agak sedikit rasa asem enggak asem sih tapi seger ya lebih dominan asem seger Hai waris tapi untuk teksturnya saya suka lagi-daging padat dan ini ketika diambil juga lumayan agak susah nih ya Hai inilah keunggulan-unggulan kalian-valen supermarket daya tahan yang cukup kuat teman-teman ketika dilakukan pengiriman packaging kita mau kirim kemana-mana untuk varian-varian supermarket saya muscat monrok si siapa Crimson dan ini ada lagi teman-teman Hai ini adalah Fuji minori dan ini adalah pion dua varian ini favorit saya teman-teman ini diberi cuman dikasih 2-4 biji ini karena memang enggak banyak buahnya cuman ini favorit saya banget ketika cobain di sana ya nih kita buka teman-teman ini sebenarnya Pak Gus sempat bingung ini dua varitas berbeda atau sama gitu kan ini bijinya lumayan teksturnya berair kan kulitnya cukup tebal bisa dikupas seperti ini temen-temen tuh mendapatkan kata-kata sini kuat teman-teman Hai cuman yang luar biasa itu aromanya aromanya itu seperti rambutan rafiah kalau Om Ian bilang seperti rambutan rafiah ini pion ini enak banget dan ini terakhir adalah Fuji minori ya kita lihat Hai nah dari tekstur sahab sebenarnya hampir sama dari kulit juga sama bisa dikupas seperti ini ini teman-teman ya untuk Fuji minori biji juga ada Hai ini lebih manis aromanya lebih enak Hai makanya bagus sempat bingung ini adalah dua-dua varitas yang berbeda atau sama tapi untuk segi tekstur dan juga aromanya sama teman-teman Hai ini enak banget demi Allah ini enak banget saya kagak bohong kagak goreng-goreng ya Hai saya juga kagak jualan pari ini saya dapat dari pagus pari ini enak banget nih coba kalian tanem teman-teman Hai jenis pion dan juga Fuji minori ya saya nggak tahu ya Fuji minori dan pion ini sama sama-sama satu gen atau memang ini ada ketidak validan ya yang jelas dari Pak Agus ini adalah Fuji minori dan ini adalah pion gitu enggak teman-teman nanti boleh komen yang sudah punya pion dan Fuji minori seperti apa rasanya ya kita mau ketik anggur apa inilah anggur Moondrop lah atau apalah samainlah kalian ya 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 coba yang cakap rayam Nah yang tadi jumlah tiktik-tiktik lagi tiktik dah kita petikan aja udah habis biar semuanya habis yang sama kemahamaran gak tinggal ini juga sebelum matang nih tuh belum matang sekali udah lah petik semua petik aja deh ah belum matang sepertinya nah ini sakarayam lagi makarayam lagi kemahamaran kemahamaran Kisimis semis jadinya rusak sebenarnya sih kemarin lumayan sebenarnya hampir ada hampir 70an lah hampir 70 dompol cuman rusak kalau semua tinggal berapain ada sekitar 24 nah ini kita sekarang tinggal batik tanggur sain muskat sain muskat ya ini sain muskat lagi awuh jatuh aduh aduh mesin muskat ini cabai pun cabai tuh jadi harus gitu ya harusnya petik lagi udah petik udah terlalu matang awuh jatuh aduh Aduh susah gagangnya susah gagangnya susah Oh gagangnya susah ini daunnya ini tanda udah di ke apa belum ini akhirnya potong disini ini di pinggir sini ah tuh ini sisa kelelawar sisa kelelawar masih sinuskat lagi sinuskat lagi oh ini kupas gabres ga mulus masih latar sinuskat lagi tuh ini juga ada sisa burung tuh sinuskat lagi lagi ini petikan yang terakhir sinuskat oh halo ini ini sinuskat ini 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 mundrop sinuskat ya ini sisa oke segitu aja teman-teman review dari saya mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menambah wawasan kalian semua silahkan di like di komen di subscribe di follow di apalah itu yang penting kalian berikan dukung untuk pemuda anggur agar tetap semangat membuat konten dan memberikan motivasi buat kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemuda anggur salam pengangguran hijaukan bumi jalin cerah-cerahmi dadah adah selamat menikmati